yang dari tanah lempung yang tanah lempungnya seperti ini jadi perlu diolah dulu terus pengolahannya ini agak rumit sedikit karena memang menggunakan beberapa bahan, bahan media antara lain ada pupuk kandang seperti itu, itu baru disebar biar pernah ngeri karena memang benar-benar tanahnya seperti ini ya jadi kalau kita membuat media tanah agar subur itu dari tanahnya biar kembur jadi kembur belum tentu subur ya jadi tanah kembur dulu baru kita menyeburkan tanahnya makanya diberi beberapa bahan selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman dan rekan-rekanku, sahabatku dimanapun berada ketemu lagi di channelnya bulan seminar suka tanah tetapi tidak tanah dan suka tanaman dan akan selalu menanam insyaallah sahabat dan rekan-rekanku semuanya ini tanaman yang saya tanam di tanah liat tanah yang tidak produktif dulu saya pernah membuat video ini kemudian saya gemburkan kemudian saya campur sehingga sekarang sudah tumbuh subur bahkan rumputnya begitu banyaknya tapi ini rumput yang memang ditanam tapi kalau itu rumput liar jadi baru saat ini bisa mau membersihkan inilah teman-teman rekan-rekanku, sahabatku semuanya jadi tanah yang dulu itu kerasnya bukan main kalau kena panas dan hujan itu tidak bisa meresap air dia lengket pastinya tanah liat akan lengket ya tanah liat itu akan lengket jadi setelah kita olah rupanya subur banget tumbuh berbagai macam tanaman rumput liar gulma yang di luar tanaman-tanaman yang memang sengaja ditanam bahkan ini teman-teman ini ada tanaman kunyit yang begitu tinggi sangking suburnya meskipun ini saya kasih polybag ya tapi ini akarnya tembus ke bawah jadi sayang suburnya ini dulu tanaman yang pucuk merah pucuknya merah dulu jadi video saya sebelumnya ini teman-teman ya jadi hasilnya tanamannya seperti ini dari tanah dulu yang saya gemburkan atau kita buat menjadi subur seperti ini jadi tanah liat pun teman-teman bisa di olah ataupun dikelola sedemikian rupa menjadi subur ini kan kalah akhirnya ini tanaman yang saya tanam memang sengaja saya tanam ini rumputnya jadi mungkin rumputnya ini dari ini ya dari pupuk kandang yang saya taburkan atau untuk campuran tanah liat kemarin jadi tumbuh rumput-rumput liar seperti ini ini sampai tanaman aslinya sampai kalah selamat menikmati ini jadinya teman-teman tanahnya yang dulu kuning kuning lengket gitu ya kalau panas keras kalau hujan air tidak meresap dan lengket gitu sekarang seperti ini sudah gembur dan supur selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini rumput liarnya banyak nian selamat menikmati kalau rumput ini teman-teman karena tanahnya sudah karena tanahnya sudah subur jadi kalau sebulan tidak dicabutin itu ya tinggi banget ini belum ada sebulan kemarin sudah dicabutin ini sudah tinggi lagi 3 minggu yang lalu ini dicabut sudah dicabutin ini sudah segini lagi tanaman aslinya tanaman yang kita tanam malah kalah dengan rumput liar atau gulma ini teman-teman ini tanah yang dari bawah saya masukin polybag untuk nanam jahe ini kunyit sampai setinggi ini karena suburnya subur subur tanahnya selamat menikmati selamat menikmati jadi sahabat dan anak-anakanku dimanapun berada karena bumi ini atau tanah ini tidak akan bertambah justru berkurang dari hari ke hari berkurang di muka bumi ini jadi kita harus pandai-pandai merawat harus pandai-pandai mempertahankan kesuburannya kalau kita menemui tanah-tanah yang kurang subur bagaimana disuburkan atau dibuat gembur dibuat supur supaya bisa kita tanamin karena memang tanah ini tidak akan bertambah jadi sayang sekali kalau teman-teman rekan-rekan sahabatku dimanapun berada mempunyai tanah yang nganggur ataupun tidak dirawat ataupun tidak diproduktifkan ini yang kemarin cuma 1 meter setengah panjang elebernya ini sudah dinding sudah dinding jadi cuma 1 meter setengah ini yang saya gemburkan di video sebelumnya saya mengemburkan tanah ataupun menyuburkan tanah dari tanah liat sekarang perbandingannya sudah dari tanah liat yang dulu seperti itu sekarang sudah seperti ini teman-teman ya ini gembur semua sudah gembur dan subur makanya terlihat rumput-rumput seperti ini ini baru 3 minggu yang lalu dibersihkan sampai nutup rumput aslinya ya 3 minggu yang lalu dibersihkan tetapi kita tumbuh lagi karena memang subur tanahnya jadi sahabatku teman-temanku dimanapun berada mari kita sama-sama merawat kita sama-sama memproduktifkan lahan meskipun sekecil ataupun sesempit mungkin kita produktifkan dengan tanaman apa tanaman itu yang jelas minimal di sekitar rumah kita hijau di sekitar rumah kita indah di sekitar rumah kita sejuk karena banyak tanaman terima kasih teman-teman yang sudah like komen di channel nyawalan seminar dan semoga teman-teman kita semua dalam keadaan sehat panjang umur dimurahkan terseginya berkah selalu dimudahkan semua urusannya kita saling mendoakan sukses selalu untuk rekan-rekan sahabatku teman-teman dimanapun berada dukung selalu channel nyawalan seminar terima kasih karena memang baru hari ini saya sempat nengok tanah yang dulu pekat dan tanah liat sekarang sudah alhamdulillah tanahnya subur bahkan rumputnya sudah tumbuh banyak sekali sampai disini dulu teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati